Halo, Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 Di halaman 249 sampai dengan halaman 250 Mulai dari soal nomor 21 sampai selesai ya dek Disimak ya Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Soal nomor 21 Apabila harga susu kedelai dinyatakan es Dan harga minuman jus kemasan adalah J Sistem persamaan linier 2 variable yang sesuai dengan informasi di bawah adalah Nah, ini susu kedelainya itu yang di botol-botol ini ya Kemudian jus kemasannya yang kotak ini ya Oke, gini Jadi langsung aja nanti baru kita lihat ABCD-nya Disini Kak Sari kasih tahu caranya gini Lihat dulu gambar yang sebelah kiri Ini susu kedelainya ada berapa botol? Satu, dua, tiga, empat Berarti nulisnya gini Empat es Kemudian ditambah Jusnya ada berapa? Satu, dua Ada dua ya Berarti dua j Empat es tambah dua j Sama dengan berapa? Sama dengannya itu harganya ini Tiga puluh dua ribu delapan ratus Tiga puluh dua ribu delapan ratus Ini Ini nanti yang pertama Yang kedua, lihat Susu kedelainya ada dua botol Berarti dua es Ditambah Jus kemasannya ada tiga kotak ya Berarti tiga J Gitu Sama dengannya berapa? Ini harganya Dua puluh lima ribu dua ratus Udah, kita pilih di antara ABCD Yang jawabannya seperti ini Yuk Nah, ini dia ya Ternyata jawabannya yang A Empat es tambah dua J Sama dengan tiga puluh dua ribu delapan ratus Dan dua es tambah tiga J Sama dengan dua puluh lima ribu dua ratus Gitu aja kok deh Simple ya Oke, kita lanjut ke soal nomor dua puluh dua Baca dulu Wahyu dan Putri membeli buku tulis dan ballpoint Dengan merek dan di toko yang sama Jadi mereknya sama Belinya juga di toko yang sama Wahyu membeli empat buku tulis dan dua ballpoint Harus membayar tiga puluh empat ribu rupiah Sedangkan Putri membeli tiga buku tulis dan satu ballpoint Seharga dua puluh tiga ribu rupiah Apabila Dui membeli lima buku tulis dan tujuh ballpoint yang sama Ia harus membayar sebesar berapa? A. 60 ribu rupiah B. 65 ribu rupiah C. 75 ribu rupiah Atau yang D. 80 ribu rupiah Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Kita harus tahu dulu Berapa harga satu buku tulis Dan berapa harga satu ballpoint Nanti kalau sudah ketemu harga buku tulis dan harga ballpoint Baru kita kalikan dengan sini Dui belinya itu lima buku tulis Dan tujuh ballpoint Kayak gitu ya Untuk menyelesaikannya Kita bikin dulu sistem persamaan Sistem persamaannya Atau disebut dengan SPLDV Sistem Persamaan Linear Dua Variable Nah, variablenya ini ada dua Yang pertama buku tulis Buku tulis kasari Misalkan dengan huruf T kecil aja ya Mewakili tulisnya gitu ya Kemudian ballpoint dengan huruf B kecil Oke Nah, ini informasinya kita catat Wahyu tadi kan membelinya 4 buku tulis Berarti nanti nulisnya 4T Ditambah 2 ballpoint 2B Sama dengan 34.000 Itu kita tulis ya Yuk Ini ya buku tulis T Ballpoint B Untuk Wahyu berarti 4T ditambah 2B Sama dengan 34.000 Ini persamaan yang pertama Kemudian putri Putri tadi 3T Ya, buku tulis kan T ya 3T Tambah 1B Sama dengan 23.000 Yuk 3T Tambah 1B Sama dengan 23.000 Nah, bagaimana menyelesaikan ini Kita lihat dulu T Koefisien T Beda semua Satunya 4 Satunya 3 Demikian juga dengan Koefisien B Satunya 2 Yang ini 1 Berarti ini harus kita rubah Dirubah aja salah satunya Yang kasari rubah Yang bawah Yang bawah ini akan kasari Kalikan 2 Dikalikan 2 Ini bacanya dikalikan ya sayang ya Dikalikan 2 Kenapa dikalikan 2 Karena kasari menyasar yang ini 1B Nanti Kalau dikalikan 2 Jadinya berapa B 2B Sehingga nanti 2B dengan 2B Itu bisa dikurangi Kayak gitu Ya Nah, yang atasnya tetap aja Jadi kita tulis ulang ya Seperti ini Kasari gunakan Warna Spidol yang berbeda Biar jelas Ya Yang atas Kita tulis ulang 4T Tambah 2B Sama dengan 34.000 Nah, persamaan yang bawah Ini dikalikan 2 Yang dikalikan 2 Semuanya ya Ini 3T Kali 2 6T Ditambah 1B Kali 2 2B Sama dengan 23.000 Kali 2 46.000 Nah, karena ini 2B dengan 2B Tandanya sama Kalau tandanya sama itu Menurut metode Substitusi Atau metode eliminasi Mohon maaf ya Harus diapakan Ditambah atau dikurang? Dikurang ya Dikurang Nanti kalau tandanya berbeda Itu berarti harus ditambah Gitu aja sih Intinya Agar 2B dengan 2B ini hilang Atau habis Itu harus kita kurangi Bener kan? 2B Kalau dikurangi 2B itu Ya habis 0 Nah, yang lainnya dihitung 4T Kurangi 6T Berapa T? Negatif 2T Sama dengan 34.000 Kurangi 46.000 Negatif juga ya Negatif berapa? 12.000 Ini ngitungnya seperti 46.000 Dikurangi 34.000 aja Kalau gak tadi sih gitu Tapi terus dikasih tanda negatif Karena kan yang kecil Dikurangi yang besar Ya deh ya Oke Negatif 2T Sama dengan Negatif 12.000 Berarti T-nya Sama dengan Negatif 12.000 Diapakan dengan Negatif 2 Dibagi Nah, gini ya T-nya sama dengan Berapa? Negatif bagi negatif Positif Berarti tersisalah 12.000 Dibagi 2 saja 12.000 Dibagi 2 adalah 6.000 Jadi Harga 1 buah Nah, T tadi apa? Buku tulis ya Harga 1 buah Buku tulisnya adalah 6.000 Sudah ketemu Sekarang Kalau harga 1 buah Buku tulis Sudah ada Yaitu 6.000 Kita bisa mencari Harga 1 buah Ballpoint Nah, mencarinya Dimasukkan aja Dari salah satu Persamaan yang atas ini Nah, Kak Sari Maunya masukin Ke persamaan yang Sini aja ya 3 T tambah 1 B sama dengan 23.000 Gini caranya T sama dengan 6.000 Maka 3 T tambah 1 B sama dengan 23.000 Nah, T-nya ini Kita ganti dengan Angka 6.000 Yang disini 3 kali 6.000 Kayak gitu Ditambah 1 B sama dengan 23.000 Nah, 3 kali 6.000 18.000 Ditambah 1 B sama dengan 23.000 Maka 1 B nya itu Bisa dihitung Dengan cara 23.000 Diapakan dengan 18.000 Dikurangi ya Kenapa dikurangi? Karena 18.000 Ini kan positif ya Positif 18.000 Kalau dipindah Kalau dipindah ke sebelah Kanan sana Tandanya harus berganti Menjadi Negatif Nulisnya Negatif 18.000 Maka Harga 1 B adalah 23.000 Dikurangi 18.000 Yaitu 5.000 Nah 1 B ini apa? 1 B ini adalah Harga 1 buah Ballpoint Angka 1 nya ini Boleh kita hilangkan Menjadi gini B sama dengan 5.000 Udah gitu aja ya Jadi harga 1 buah Ballpoint Sama dengan 5.000 Tadi harga 1 buah Buku tulis 6.000 Kalau datanya Ini sudah Ketemu Kita bisa Menghitung Belanjaannya Dwi Tadi Dwi Membeli 5 buku Tulis Dan 7 Ballpoint Yang sama Berarti Dia harus Membayar Berapa? Langsung aja Yuk Belanjaannya Dwi 5 buku Tulis Berarti 5T Ditambah 7 Ballpoint Berarti 7B Sama dengan 5 dikali T nya adalah Ini ya 6.000 Ditambah 7 dikali B nya Atau ballpoint nya Harganya 5.000 Sama dengan 5 kali 6.000 30.000 Tambah 7 kali 5.000 35.000 Totalnya berapa? 30.000 Tambah 35.000 65.000 Ini yang harus Dibayar oleh Dwi Kita cari pada Jawabannya 65.000 Ada Yang B Oke Alhamdulillah Nomor 22 Selesai Lanjut ya Ke nomor 23 23 Harga 1 baju Dan 3 kaos Adalah 185.000 Dan Harga 3 baju Dan 3 kaos Untuk jenis Yang sama 275.000 Harga 2 baju Dan 1 kaos Adalah A 107.000 B 115.000 C 170.000 Atau yang D 195.000 Caranya Kita bikin dulu Sistem persamaan Linear 2 variable Variable nya Apa aja? Yang pertama Baju Baju kita misalkan Dengan huruf B Kecil aja Kemudian Kaos Kaos kita misalkan Dengan huruf K Kecil Nah Datanya ini Harga 1 baju Berarti 1 B Tambah 3 kaos Berarti 3 K Sama dengan 185.000 Kita tulis Satunya lagi Nih 3 B Tambah 3 K Sama dengan 275.000 Juga kita tulis Terus kita kerjakan Yuk Kayak gini ya Nah Samaan linear 2 variable nya Jadinya seperti ini Terus kita kerjakannya Gimana? Lihat dulu Koefisien B Disini 1 Disini 3 Oke Terus lihat juga Koefisien K Dua-duanya Ternyata angkanya sama Yaitu 3 Yes Kalau ada yang sama Kayak gini Enak deh Langsung aja Kita apakan Lihat tandanya ya Karena disini Tandanya sama Kalau tandanya sama Itu langsung kita Kurangin aja Kenapa dikurangin? Ya iya Nanti jadinya Nol ini 3 K Dikurangi 3 K Itu nol Atau habis Enak jadinya Terus yang disini 1 B Kurangi 3 B 1 Dikurangi 3 Negatif 2 ya Berarti 1 B Kurangi 3 B Negatif 2 B Kayak gitu Sama dengan Ini juga 185.000 Dikurangi 275.000 Negatif juga Pasti Nah cara ngitungnya Enaknya yang besar Kurangi yang kecil Ya 5 Kurangi 5 Kan nol Terus 7 kurangi 8 Gak bisa ya Jadi 17 17 kurangi 8 Itu 9 Nah ini 2 nya jadi 1 Kan karena tadi dipinjem 7 1 kurangi 1 0 Jadi negatif 90 Apa? Ribu Gini Negatif 2 B Sama dengan negatif 90.000 Berarti B nya sama dengan berapa? Ya negatif 90.000 nya Dibagi dengan Negatif 2 Nah berapa itu? Negatif bagi negatif Positif 90.000 bagi 2 Adalah 45.000 Sudah ketemu Berarti harga Satu baju Adalah 45.000 Kalau harga Satu baju Sudah ketemu Kita bisa menghitung Harga Satu kaos Caranya Masukkan ke persamaan Yang atas ini aja Boleh Tulis dulu ya B Sama dengan 45.000 Maka Satu B Tambah 3K Sama dengan 185.000 Ya dari persamaan yang atas ini Nah ini Satu B Berarti Satu kali 45.000 Ditambah 3K Sama dengan 185.000 Terus Satu dikali 45.000 Kan 45.000 Ditambah 3K Sama dengan 185.000 Nah Kalau mau menghitung 3K nya saja Yang 45.000 Kita pindahkan Tulis dulu 185.000 Untuk Memindahkan 45.000 Kesini Tandanya itu Harus diganti Tadinya dia Positif 45.000 Kan Kalau tidak ada Tanda itu Maksudnya Positif Positif 45.000 Kalau dipindah Kesini Menjadi Negatif 45.000 Kayak gitu Dah dikurangin Aja ya 185.000 Dikurangi 45.000 5.000 Kurangi 5.000 Habis 18 Dikurangi 4 Adalah 14 Berarti 14 Nah Biasa saja deh 185 Dikurangi 45 Jadinya 135 Berapa ya 140.000 Ya ampun Kak Sari Kadang-kadang Ngeblank Kalau masalah Duit Kayak gitu Oke Kak Sari Ulang 185.000 Dikurangi 45.000 Adalah 140.000 Ini harga 3 kaos Nah berarti Kalau harga 1 kaos Berarti Yang kanya Adalah 140.000 Ini Kita bagi Dengan 3 Dari sini 140.000 Dibagi 3 Nanti Koma-koma Ya udah deh Simpen Gini aja Dulu Gak apa-apa Jadi Harga 1 kaos Adalah 140.000 Per 3 Gitu ya Atau Gak apa-apa Ini kita Selesaikan Juga ya 140.000 Dibagi 3 Yuk Disini Bareng-bareng Kita Ngerjainnya 140.000 Kalau Dibagi 3 Adalah 14 Dibagi 3 Dulu ya 4 4 x 3 Kan 12 Dikurangi 14 Kurangi 12 Itu 2 0 Turun 20 Bagi 3 Itu 6 6 x 3 18 Dikurangi 20 Kurangi 18 2 0 Yang ini Turun Jadi 20 Bagi 3 6 6 x 3 18 Dikurangi Terus 20 Dikurangi 18 2 0 Turun 20 Dibagi 3 6 Terus 6 x 3 18 Dikurangi 20 Perangi 18 Sekali Lagi Ini 2 Terus 0 Yang disini Turun Jadinya 20 Dibagi 3 6 Dah Habis Jadi 46.666 Ini Nggak ada Habisnya 6666 Terus Kita Bulatkan Menjadi 47.000 Boleh Jadi 46.000 Lebih 666 Kita Bulatkan Menjadi 47.000 Itu Harga Kaosnya 47.000 Udah Nah Tadi Yang Ditanyakan Adalah Kalau Dia Membeli 2 Baju Dan 1 Kaos Ingat Harga Baju Tadi Adalah 45.000 Dan Harga Kaos Yang Sudah Kita Bulatkan Tadi Adalah 47.000 Kalau Membeli 2 Baju Berarti 2 x 45.000 Ditambah Dia Membeli 1 Kaos Tambah 47.000 Gitu Aja Nanti Jawabannya Adalah Sari Tulis Disini 2 Baju Berarti 2 B Tambah 1 Kaos 1 K Nah Sama Dengan 2 x 45.000 Ditambah Kaosnya Punya Kita Dibulatkan Harganya Jadi 47.000 Sama Dengan Ini 2 x 45.000 Adalah 90.000 Ditambah 47.000 Ya 47.000 Ini Hasilnya 90 Tambah 40 Itu 137.000 Memang Tidak ada Dijawabannya Makanya Kak Sari Tadi berani Membulatkan Juga Tidak ada Jawaban Yang Tepatnya Oke Tidak 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 Nomor 23 Jawabannya 137 Nanti Kalau Dari Guru Kalian Ada Ralat Misalnya Diralatnya Disininya Atau Disininya Boleh Kalian Sesuaikan Ya Nah Mau Nggak Mau Harus Dikerjakan Ulang Kalau Mau Kak Sari Bantuin Cara Mengerjakannya Setelah Dapat Ralatan Dari Guru Bisa Di Dalam Grup Kita Misalnya Kalian Dapat PR Nomor 23 Tapi Ralat Dari Guru Saya Gini Kak Gimana Caranya Kerjaan Saya Ini Sudah Bener Apa Belum Nah Itu Tanyanya Di Grup Nanti Cara Gabung Di Grup Ini 081 456 10 98 70 Ini Grup Sudah Lama Kak Sari Buat Sejak Tahun 2019 Ya 2019 Sudah Berjalan Sampai Sekarang Tetapi Memang Kesini Peminatnya Banyak Karena Memang Gratis Jadi Grup Itu Seringnya Penuh Terus Cuman Tetap Ada Setiap Hari Satu Atau Dua Yang Meninggalkan Grup Bisa Jadi Kepencet Atau Bisa Jadi HP Yang Gak Mampu Untuk Terlalu Banyak Grup Kan Gitu Ya Nah Kesempatan Kalian Untuk Menggantikan Kalau Ada Peserta Grup Yang Keluar Jadi Tetap Aja Cat Kesini Sapa Kak Sari Nanti Kita Saling Save Nomor Nah Kalau Bisa Dimasukkan Kedalam Grup Kak Sari Masukkan Nanti Kayak Gitu Ya Oke Nomor 23 Kita Sudahin Dulu Sekarang Kita Masuk Nomor 24 Nomor 24 Jumlah Dari Dua Bilangan Asli Adalah 27 Dan Selisihnya Adalah 3 Hasil Kali Dua Bilangan Tersebut Adalah A 81 B 176 C 180 Atau Yang D 182 Oke Kita Kerjakan Jumlah Dua Bilangan Asli Kita Misalkan Bilangan Aslinya Adalah A Dan B Berarti Jumlah Dari A Dan B A Tambah B Sama Dengan Berapa 27 Maksudnya Gitu Kemudian Selisihnya Selisih itu Berarti A Kurangi B A Kurangi B Sama Dengan 3 Eh A Kurangi B Sama Dengan 3 Maaf Ya Sekarang Kalau Sudah Seperti Gini Ini Langsung Bisa Kita Eliminasi Mau Ditambah Atau Dikurang Ini Bisa Semua Ya Kalau Ditambah Nanti Yang Hilang Adalah B Kalau Dikurang Nanti Yang Hilang Adalah A Terserah Mau Yang Mana Dulu Nanti Akan Ketemu Dua Duanya Nah Kasari Maunya Tambah A A A Tambah A Berapa A 2 A Positif B Ditambah Negatif B Itu Seperti B Dikurangi B Habis Nah Sama Dengan 27 Tambah 3 27 Tambah 3 Adalah 30 2 A Sama Dengan 30 Berarti A Sama Dengan 30 Ini Diapakan Dengan 2 Dibagi 30 Bagi 2 Berapa 30 Bagi 2 15 Sudah Ketemu Berarti A 15 Kalau A 15 B 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 A Sama Dengan 15 Maka A Kurangi B Sama Dengan 3 A Diganti Dengan 15 15 Kurangi B Sama Dengan 3 15 Dikurangi Berapa Yang Hasilnya 3 Tentu Saja Dikurangi 12 Cara Menuliskannya Gini Ini Sama Dengan Ditulis 15 Kita Tulis Positif 3 Bawa Kesini Menjadi Negatif 3 Negatif B Taruh Kesana Menjadi Positif B Atau B Saja Nulisnya Sehingga Langsung Ketemu Nilai B Sama Dengan 15 Kurangi 3 12 Ini B B 12 Dan A 15 Yang Ditanya Hasil Kalinya Ya Udah Berarti A Kali B Sama Dengan 15 Kali 12 Sama Dengan 180 Yes Itu Dia ya Jawaban Untuk Soal Nomor 24 Kita silang 180 Lanjut ke Soal Terakhir Di video Kita Kali Ini Soal Nomor 25 Baca Dulu Keliling Suatu Persegi Panjang Adalah 54 Panjang Persegi Panjang 3 Lebihnya Dari Lebarnya Luas Persegi Panjang Tersebut Adalah A 108 cm Persegi B 172 cm Persegi C 180 cm Persegi D 225 cm Persegi Seperti Cara Mengerjakannya Kita Misalkan Keliling Persegi Panjang Dengan Huruf K Besar K Besar 54 Kemudian Panjang Persegi Panjang 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 Lebihnya Lebarnya Bahasa Matematikanya Panjang Panjang 3 Ditambah Lebarnya P Kecil Ini Sebagai Panjang L Kecil Ini Sebagai Lebar Kalian Tulis Secara Jelas Juga Boleh K Besar Ini Sebagai Keliling Intinya Kayak Gitu Sekarang Kita Masukkan Rumus Keliling Persegi Panjang Keliling Rumus 2 Kali Panjang Tambah Lebar Benar Keliling Sama 54 2 Kali P Kita Ganti 3 L Ditambah L L L Kayak Gitu Nanti L Ditambah L Berapa L 2 L 54 Sama Dengan 2 Kali 3 Tambah 2 L Terus Dalam kurungnya Boleh dibuka 54 Sama Dengan 2 Kali 3 Itu 6 2 Dikali Positif 2 L Itu Positif 4 L Boleh Kayak Gitu Nah Sekarang Ini 4 L Biarkan Disini 54 4 Ini Kita Apakan Dengan 6 6 Kalau Dipindah Kesini Menjadi Negatif 6 Ya Maka 4L Sama Dengan 54 Dikurangi 6 Adalah 48 Sehingga L Sama Dengan 48 Dibagi 4 Berapa Sayang 12 Ya Yes Dah Ketemu Lebarnya Adalah 12 cm Nah Kalau Lebarnya Sudah Ketemu 12 cm Kita Bisa Menghitung Panjang Tadi Katanya Panjang Sama Dengan 3 Tambah L Masukkan Kesini L Sama Dengan 12 Maka P Sama Dengan 3 Tambah L Berarti P Sama Dengan 3 Tambah 12 Maka P Sama Dengan 15 15 Satuannya Apa cm Yes Lebarnya Sudah Ada Panjang Sudah Ada Tadi Yang Ditanyakan Luas Luas Persegi Panjang Rumus Panjang Kali Lebar Berarti 15 Kali 12 Ya Berapa 15 Kali 12 Ya 180 Satuannya cm Persegi Alhamdulillah Ketemu Kita Pindahkan Ini Yang C Lagi Sip Sudah Selesai Dari Soal Nomor Berapa Tadi Nomor 21 Hingga Soal Nomor 25 Sudah Kasari Selesaikan Mudah Mudahan Kalian Kebantu Tambah Paham Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Nanti Kasari Bantu Jawab Sebisanya Atau Kalau Yang Mau Diskusi Lebih Lanjut Di Grup Tadi Disini Seperti Yang Kasari Jelaskan Dengarkan Dulu Penjelasannya Kasari Betul Betul Di Grup Ini Karena Yang Kasari Mau Yang Bergabung Di Grup Itu Hanya Kalian Yang Bener Bener Ingin Belajar Matematika Yang Serius Aja Kalau Yang Niatnya Main Main Mendingan Nggak Usah Nggak Usah Chat Ke Kasari Karena Nanti Kalau Berhasil Dimasukkan Kedalam Grup Malah Ngeganggu Jangan Jadi Ini Grup Serius Pengen Pinter Bareng Apakah Itu Kamu Nah Kalau Iya Chat Aja Ke Nomor Kasari Senang Banget Tambah Banyak Saudara Tambah Banyak Kenalan Oke Kasari Mau Pamit Dulu Kalau Gitu Nanti Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Nah Pesannya Kasari Kalau Kamu Suka Dengan Cara Penjelasannya Kasari Silahkan Video Ini Di Like Di Comment Di Share Ke Teman Teman Yang Juga Membutuhkan Dan Yang Belum Subscribe Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh